Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Amartanto M.Kom Video kali ini adalah video pembelajaran Untuk Pertemuan pertama Topik pembahasan yang pertama Digital Transformation Untuk mata kuliah Internet of Things IOT Oke ya Jadi Pada video kali ini akan saya jelaskan Di topik pertama Digital Transformation Oke Evolusi digital transformasi Jadi Pada saat ini itu Sudah terjadi perubahan Evolusi jadi Berubah dari yang dulunya Itu Kita Tidak mengenal Istilahnya Internet ya Jodoh waktu tahun 90-an Internet baru muncul itu Di Indonesia Sekitar 2000-an Ya 2090-an itu Masih yang orang-orang Kayalah Yang sudah bisa menikmati Kemudian Pada tahun 2000-an Itu baru Mulai menyebar ya Kemudian banyak warnet Di tahun 2010-an Nah itu Teruslah menyebar warnet Banyak Terus kemudian Di tahun 2020 Jadi Perkembangan 10 tahun ya Berikutnya Itu warnet Sudah hilang Nah warnet hilang Sudah banyak Yang tutup Nah sekarang Semua orang Di rumah masing-masing Sudah punya Koneksi sendiri-sendiri Nah evolusinya Itu perkembangannya Seperti itu ya Tahun 90-an Baru dikenal internet Ya istilahnya Menyebar ke dunia Terus kemudian Tahun 2010-an 2010-an Itu mulai Menyebar ya Jadi mulai menyebar Ada warnet Pada bangun Bikin warnet Terus tahun 2020 Baru 20-an itu Baru mulai Pada punya Koneksi sendiri Di rumah-rumah Apalagi Pada saat Tahun 2020-2021 Ada pandemi ya Jadi sehingga Orang kemudian Pada pasang internet Agar bisa Work from home Jadi bekerja dari rumah Nah seperti itu Jadi tak ada Transformasi digital ya Yang sebelumnya Kita Kalau Komunikasi Atau rapat Harus ketemu langsung Tetap muka langsung Kemudian sekarang Ada zoom Dan sebagainya Itu evolusi dari Digital transformasinya Nah Sekarang Saat ini ya Ini kan tahun 2020 ini Modul ini dibuat Itu Sudah Hampir ya Ya Bukannya hampir Memang setiap orang Pasti sudah terkoneksi Ke internet Selama 24 jam Perharinya ya Kenapa? HP kita Kalau tidak kita matikan Sudah terbuka internet Terus Seperti itu Kemudian di tahun 2020 itu Ada sebuah Apa ya Silahnya Survei Jadi Setiap pelanggan Itu Mempunyai 6,58 Smart device Perangkat smart device Kan ada macam-macam Ya Kayak contoh kan Smartphone Yang kita pakai Kemudian laptop Tablet Sekarang ada TV Smart TV Nah Mungkin ada Home Smart home Smart home Ada banyak Jadi semua perangkat Yang ada di rumah Itu Bisa kita Kendalikan Menggunakan Koneksi internet Nah Dengan adanya Jaringan digital ini Di pada Dunia ini ya Jadi membuat Segala satu Menjadi mungkin ya Yang dulunya Kalau keamanan Tidak bisa kita pantau Dari cara jauh Sekarang sudah bisa Kita pantau Seperti itu Nah itu juga Memberikan banyak inovasi ya Jadi yang zaman dulu Itu Tidak ada pekerjaannya Jadi memang Transformasi digital ini Bisa memungkinkan Banyak orang di PHK Tetapi juga Banyak orang mendapatkan Pekerjaan baru Jadi pekerjaan tersebut adalah Pekerjaan-pekerjaan baru Yang tidak ada Contoh yang gampang Misalnya kita Zaman dulu Tahun 2010 ke bawah Itu kan belum ada Youtube ya Terus mungkin Koneksi internet Juga masih terbatas Sehingga Belum ada Namanya pekerjaan Content creator Nah kemudian Setelah tahun 2010 ke atas Mulai ada munculan Content creator ya Jadi dia Hanya kerjaannya Membuat konten Dapat lebih banyak Nah contoh seperti itu ya Jadi itu ada inovasi Inovasi dari pekerjaannya Oke Kemudian Nah dampaknya ya Dampak digital transformasi Bagi bisnis ya Nah itu ada Banyak hal ya Jadi yang bisa kita Lakukan Alha positif Mungkin negatif ya Contoh yang gampang Itu ada Dua orang Nenek kakek ya Dia sedang Berkomunikasi Dengan judulnya Jadi Melalui Kita tidak terbatas Selejarak ya Jika kita bisa Ada dimana-mana Bisa saling berkomunikasi Tapi di sisi lain juga Dengan adanya Komunikasi Apa Digital transformasi ini Itu juga Orang dekat Jadi jauh Kayak contoh yang Bertiga itu Duduk masing-masing 3 HP sendiri-sendiri Mereka asik Di dunia sendiri-sendiri Padahal mereka Kumpul loh Tapi menjauhkan mereka Contoh seperti itu ya Ya banyak hal ya Yang berubah Dalam kehidupan kita Nah terus kemudian Ini ada pertanyaan Apakah smart device Itu bisa berpikir Jawabannya adalah Belum bisa ya Jadi mereka harus Ada rangsangan ya Rangsangan atau Harus diberikan Gerak oleh manusia ya Contoh misalnya robot ya Dia bisa senyum Senyumnya dari mana Dari rangsangan orang Misalnya Orang lain senyum Dia akan ikut senyum Contoh gitu Jadi harus ada rangsangan Jadi tidak bisa berpikir sendiri Jadi berpikir disini Maksudnya contoh Misalnya seadanya Tanpa ada rangsangan Tapi dia bisa melakukan sesuatu Contoh misalnya Kalau kita kan Ada yang Gimana ya Jadi misalnya Dia berpikir sendiri Misalnya Kita kan lagi Senyumnya tidak tahu ya Kondisi kita itu Sedih, senang, berada bagaimana Nah terus dia Itu bisa Memutarkan ya Musik yang sesuai dengan Pikiran kita Atau ya sebanyak hal ya Jadi segala sesuatu Masih Ketergantungan dengan rangsangan Oke kemudian Nah dari Semua itu Digital Transformers itu Fondasinya adalah Jaringan Jaringan itu Adalah fondasinya Bayangkan kalau kita Misalnya Koneksi ya Yang ada di Kan kita dari Indonesia Menuju Keluar Itu kan melalui jaringan kabel ya Kabel di bawah log Bayangkan kalau kabelnya itu putus ya Jadi tidak terkoneksi Keluar Nah mengkotak otomatis Kita tidak bisa Berinternet ya Kalau internet itu kita terhubung Ke seluruh dunia ya Dengan Dengan putusnya itu Kita tidak bisa terhubung Nah itu kan berarti Fondasi utamanya itu adalah Jaringan ya Seperti itu ya Oke Kemudian Tipe jaringan Ada Bapak-bapak Tipe jaringan Ada PAN Personal Area Network Itu contohnya Bluetooth ya Kita bisa sekarang Tidak perlu pakai kabel Bisa dengarin musik Dari HP Dari laptop Dengan bantuan Koneksi Bluetooth Itu PAN Personal Area Network Contoh yang sebenarnya Kemudian ada Local Area Network LAN LAN ini dia Yang penting adalah Satu IP Network ya Kalau sudah beda IP Network itu Sudah beda LANnya ya Jadi kayak contoh Di IGMI itu Jaringannya 10-10-0 Dia pakai kelas B Jadi Seluruhnya itu Ada di LAN ya Kemudian WDR Network Ini adalah jaringan yang Penggabungan dari Beberapa LAN ya Nah biasanya sih Kalau saya berasumsi Bahwa untuk One ini adalah ESP ya Internet Service Provider Jadi ESP itu Adalah jaringan One Karena dia memiliki Banyak pelangganya itu Masing-masing Lan-lan sendiri-sendiri Ya Selanjutnya ada Jaringan Internet Jaringan Internet Jaringan yang terhubung Ke seluruh dunia ya Jadi kalau dia Jaringan tapi Tidak terhubung ke dunia Berarti bukan internet Yang selanjutnya adalah Wireless Network Wireless Network ini Jaringan yang Dia menggunakan Media udara ya Untuk Menyebarkan Koneksinya Nah Koneksi ini Saat ini kan Sudah sering kita pakai ya Jadi disini Kita gak perlu Mengeluruh kabel Kalau zaman dulu Belum ada wireless Itu kita harus Menggunakan kabel Kemudian disebar Pakai Sweet atau hub Baru Kecolokin Keletop Atau ke PC Seperti itu Selanjutnya ada Clot ya Nah jaringan Clot ini Biasanya dia Per group ya Kayak contoh Misalnya Google ya Dia punya jaringan Clot sendiri Jadi Punya group ya Yang dia anggotanya Dia bisa mengakses Jaringan tersebut Untuk cloud ya Sebenarnya ada Edge Edge ini Dia Bentuknya Physical ya Untuk Corporate Network Jadi dia Hanya corporate saja Kemudian ada Voco Booting Nah Dia Biasanya Data dari IoT device ya Bisa di Pre-process Di jaringan Local Edge nya Nah itu Seperti itu Oke Ini untuk Materi-materi yang lainnya Mungkin itu saja Untuk materi Pertemuan pertama Topik pembahasan Yang pertama Digital Transformation Kurang lebih nyaman Maaf Saya Fri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh